Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kabar Siak. Pemerintah daerah Kabupaten Siak menyampaikan kendala terkait penyaluran bantuan sosial tunai tahap pertama kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini disampaikan pada Rakor dan Sosialisasi BST tahap kedua. Terkait penyaluran bantuan sosial tunai BST yang telah disalurkan Kementerian Sosial pada tahap pertama, sejumlah daerah di Indonesia mengalami kendala dalam penyalurannya, sehingga total capaian realisasi BST tahap pertama untuk bulan April, Mei, dan Juni hanya mencapai 97,93 persen. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaludin saat mengikuti Rakor dan Sosialisasi BST tersebut juga menyampaikan kendala yang terjadi di Kabupaten Siak. Untuk tahap pertama dan kedua, ini belum kami, dapat kami cahayakan, karena memang terbukir, tapi di undangan Bos atau Donom itu tercantum untuk tahap pertama dan kedua. Jika KPM yang belum menerima sebanyak, 252 atau tahap pertama dan kedua, mereka mempertanyakan, mereka tercantum namanya, tapi kok terbukir itu. Jadi kami dari Kabupaten Siak sudah menyampaikan surat ke Kementus mempertanyakan masalah ini. Jadi ini kendala yang kami hadapi di Kabupaten Siak. Ada pun kendala dalam penyaluran BST tahap pertama, diantaranya adanya penundaan penyaluran, masih adanya usulan PKM gagal salur, informasi data alamat yang tidak lengkap, hingga penolakan BST dengan alasan tidak semua warganya menerima. Sementara untuk penerima program sembako non-PKH, proses penyalurannya akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga September 2020. Tim Liputan mengabarkan.